Guna memperkuat TNI dalam menjaga pertahanan negara, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar sosialisasi program komponen cadangan guna memperkuat kekuatan TNI dalam menjaga pertahanan negara. Program ini terbuka bagi warga negara Indonesia termasuk ASN, pegawai swasta, akademisi, dan mahasiswa yang ingin secara sukarela menjadi komponen cadangan. Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang No. 23 tahun 2019 di lalut Hussein Sasra Negara, Kota Bandung. Dirjen Pothan Kemenhan Mai Jantai Nida dan Hendra Yuda mengunggapkan, untuk memperkuat pertahanan negara, pihaknya telah menyiapkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga sudah siap jika diperlukan. Ya mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, kegiatan perekrutan komcat tahun 2023 ini akan lebih banyak yang berminat. Ya, baik itu dari kalangan pegawai negeri, sipil, kemudian dari pegawai swasta, kemudian dari akademisi, termasuk dosen, mahasiswa, termasuk dari surat-surat kita yang lain. Ya, komcat bukan pekerjaan, tapi komcat adalah sebuah sikap cinta terhadap tanah air. Pada perekrutan tahun ini, menargetkan 2.500 orang yang mendaftar komcat, jumlah tersebut sama dengan jumlah 2 tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!